Rasa empati dan keperluan terhadap sesama ditunjukkan oleh segenap insan Teluk Bayur Bangkit bersama jajaran Korem 032 Wirabraja dan Kodim Padang dengan mengunjungi lokasi korban banjir di kosa Aleh Parakopi ke camputan Padang Utara Kota Padang pada Kamis pagi. Dengan dihadiri langsung oleh GM Pelindu 2 Teluk Bayur Almen Amir bersama dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Mirza Agus dan Lenang Koloneng Rilman Yudah dan Rem 0312 Padang. Penyaluran bantuan ini diserahkan langsung kepada ratusan korban banjir di posko korban banjir Aleh Parakopi Kota Padang. Dalam KGT ini sebanyak 500 paket bahan kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, mie instan, gula dan bahan kebutuhan pokok lainnya disalurkan kepada 500 kepala keluarga yang terkena dampak banjir di kelurahan Aleh Parakopi. Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada warga menjadi korban bencana banjir. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama yang mengalami musibah akibat banjir yang telah merusak harta benda dan rumah mereka. Bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi korban bencana banjir sehingga dapat mengurangi sedikit beban para korban banjir di kawasan tersebut dan bisa mewakitkan empati dari pihak lain dalam membantu antar sesama. Saya pikir kepedulian sesama warga Padang, Sumatera Barat, kepedulian sesama manusia perlu terus kita jaga untuk menambah soliditas sekitar masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi apapun yang terjadi di Sumatera Barat. Saya pikir itu saja. Ada bentuk sembako yang kita berikan kepada masyarakat di daerah yang pernah musibah banjir ini dan Alhamdulillah saya bangga sekali, Club Bermangkit bangga sekali Pak Dandrem menginisiasi ini dan kami mendukung sepenuhnya apa yang sudah Pak Dandrem melakukan ini. Luar biasa sekali. Lu sangat peduli kepada masyarakat yang terkena musibah ini. Insya Allah, Club Bermangkit akan selalu berada di belakang Pak Dandrem untuk menunjang semua, mendukung semua aktivitas beliau dalam langkah membangun negeri ini untuk menjadi lebih baik. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.